Oke kita akan bersatu hati ya Sebenarnya saya jadikan ada satu orang dua buat bantu saya jadi co-host Iya Oke Baik mari kita bersatu dalam doa kita satukan hati kita Bapak Ibu Saudara Selamat pagi selamat siang Bapak Tuhan Yesus roh kudus kami mengucap syukur untuk hari Senin ini Bawasannya anugerahmu selalu baru buat kami kami berterima kasih untuk setiap campur tanganmu Dalam setiap kehidupan yang kami lalui Bapak kami percaya kami tidak pernah berjalan sendiri Melainkan kami berada di belakamu kami mengiring engkal kami mau menetapkan setiap langkah kami keputusan hidup kami kemana langkahmu memimpin kami Tuhan beri kami hikmatmu beri kami wahyumu beri kami pengajaran beri kami remah yang berasal daripadamu Supaya setiap kehidupan kami terus diperbaharui kehidupan kami terus ditumbuhkan sesuai dengan kehidupanmu melalui firmanmu yang hidup Dan semua itu kami butuh bantuan roh kudus yang Bapak berikan buat kami semua Sehingga setiap firman yang kami dengar pada hari ini tidak sia-sia lewat begitu saja Melainkan firman itu tertabur di tanah hati yang subur tanah hati yang baik Oleh roh kudus kami dibantu disiram dipertumbuhkan dan memiliki akar yang kuat Mari roh kudus engkau yang melawat pribadi lepas pribadi setiap anak-anak Allah dimanapun saat ini mereka sedang berada Kami percaya bahwa pengurapan dan lawatan yang daripadamu tidak terbatas oleh ruang Tidak terbatas oleh waktu tidak terbatas oleh apapun kegiatan kami Karena roh kami terus bersekutu bersama-sama denganmu Terima kasih Bapak dan biarlah hadirat Allah atmosfer surga itu boleh turun menguasai Di tempat dimana kami saat ini berada Baik dalam pikiran kami, di dalam hati kami Sehingga membuat kesadaran kami berada di tempat dimana engkau berada Terima kasih Bapak Terpujilah namamu kami alaskan persekutuan kami ini hanya di dalam satu nama Yaitu nama Tuhan kami yang hidup Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Oke Baik Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih Yang terus diberkati oleh Tuhan kita Hari ini kita akan belajar di buku baru yaitu buku 6 Yaitu bicara yang pertama itu membahas tentang pertumbuhan rohani Saya akan share screen buat Bapak Ibu Saudara sekalian disini Oke Baik ya Bab yang pertama di dalam buku 6 kita akan membahas tentang tingkat pertumbuhan rohani Tingkat pertumbuhan rohani ini dimulai dari bayi rohani Jadi kalau kita bicara tentang pertumbuhan rohani Bapak Ibu Saudara kita akan bicara level kita akan bicara kedewasaan kita akan bicara tentang sesuatu yang hidup itu pasti berkembang Sesuatu yang hidup itu pasti bertumbuh Ya dimulai dari bayi rohani terlebih dahulu Baik disini dikatakan di dalam keterangannya bahwa Paulus menulis kepada jemaat Korintus yang mula-mula dikatakannya sebagai jemaat yang kaya Dalam segala macam perkataan dan segala pengetahuan banyak pengajaran dan pengetahuan Alkitab dan juga segala karunian roh Namun mereka tak lain adalah bayi-bayi rohani yang hanya mampu menerima susu dari semula Sampai sekarang pun belum mampu memakan makanan keras Mereka belum dewasa Mengapa? Di dalam 1 Korintus 1 ayat 5-7 kita baca dulu Saudara Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus Sebentar saya akan stop dan saya akan ulang Oke Nah Di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 dikatakan demikian Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu Seperti dengan manusia rohani tetapi hanya dengan manusia duniawi Yang belum dewasa dalam Kristus Susulah yang kuberikan kepadamu Bukan makanan keras Sebab kamu belum dapat menerimanya Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya Karena kamu masih duniawi manusia duniawi Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi Dan hidup secara manusiawi Karena jika yang seorang berkata Aku dari kolongan Paulus Dan yang lain berkata Aku dari kolongan Apolos Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi? Saudara Kalau kita perhatikan tulisan Paulus Di dalam Korintus ini Betul-betul Membuat satu kesadaran Dan Membangunkan kita semua Saudara bahwa Level di mana kita mengakui Kedewasan rohani kita Janganlah bangga Janganlah merasa sombong Walaupun kita rajin nih Walaupun kita rajin berdoa Rajin fellowship Rajin baca Alkitab Rajin ikut kegiatan-kegiatan Peribadahan Terutama di dalam masa-masa pandemi seperti ini Kan banyak sekali ya Zoom meeting yang bisa kita ikuti Dan kita bisa pilih itu Saudara Dan itu bukan menunjukkan satu kedewasaan Bahkan bukan hanya terlihat secara Yang terlihat saja Walaupun kita Kadang nih Terlihat kayaknya rohani banget Banyak hikmat Apal firman Jangan merasa bangga Saudara Kenapa? Karena Paulus sendiri Dia menegur orang-orang Korintus Woy Aku tahu di dalam Kristus Kita semua kaya akan hikmat Kaya akan pengetahuan-pengetahuan firman Kaya akan karunia roh Tapi ketika aku bertemu dengan engkau Kalian semua masih manusia duniawi Wow Saudara Anda bisa bayangkan Kalau Anda di posisi orang-orang Korintus ini Kira-kira perasaan Anda gimana? Ciut enggak? Merasa tertamar enggak? Sepasti Kalau misal itu juga Berlaku buat saya Saudara Saya udah pelayanan Saya udah full timer Saya udah Mencintai Tuhan Saya udah all out Saya udah tulus sama Tuhan Tapi kalau ada Nabi Atau rasul Yang dipakai oleh Tuhan Untuk negor saya seperti itu Kira-kira hancur hati enggak Saudara Pasti Waduh Kok kayaknya selama ini Waktu yang sudah saya invest Buat surga Saya udah persembahkan hidup saya Masa depan saya Keluarga saya Dan apapun yang sudah saya tinggalkan Kenapa kok kayaknya masih kurang? Masih saya akan merasa seperti itu Saudara Karena itu bukan menjadi ukuran Yang terlihat itu bukan menjadi ukuran Yang terlihat rohani Yang terlihat dewasa Yang terlihat ngeroh dan lain sebagainya Itu tidak menjadi ukuran Nah lantas yang menjadi ukuran Bahwa kita dewasa itu apa? Nah itulah justru yang akan kita pelajari hari ini Saudara Kita harus belajar dalam hal ini kenapa? Supaya Anda dan saya Tidak stuck di dalam satu level Di mana kita puas Bahwa kita merasa Sudah Bicara tentang pertumbuhan rohani Nanti akan bicara tentang satu kedewasan Bicara tentang keserupaan Kristus Karena ini adalah corenya Saudara Kita ikut Tuhan Ini adalah inti Daripada kita mengikut Tuhan Saudara Ya Mari Bapak Ibu Saudara Terus Kita miliki hati yang betul-betul merasa Tuhan Aku ini masih nothing Aku ini masih belum tahu apa-apa Tuhan Karena yang aku mau tahu adalah Betul-betul memandang Melihatmu dengan jelas Dengan clear Dengan terang-benerang Supaya hidupmu Itu betul-betul Menjadi satu Dan Menyatu dengan Bapak Dengan Tuhan Yesus Dengan roh kudus Nah Kembali lagi kepada materi yang tadi kita baca Saudara Dikatakan orang Korintus Kenapa dia masih bayi rohani Coba saya tampilkan sekali lagi Disini kenapa masih dikatakan Saudara Bahwa Satu Korintus 3.1 dikatakan gini Dan aku saudara-saudara pada waktu itu Tidak dapat berbicara dengan kamu Seperti dengan manusia rohani Tetapi hanya dengan manusia duniawi Yang belum dewasa Padahal mereka berkarunia Padahal mereka jago-jago Hukum Taurat Mereka rajin-rajin beribadah Kurang apa coba Ya Bahkan tadi dikatakan saudara Sesuatu yang masih terlihat Ada petik ya Terlihat kayaknya udah rohani Kayaknya sudah dewasa Itu belum menjadi satu ukuran Kalau apa saudara Di sini nih Buahnya tidak seperti Kristus Perhatikan di sini Pelayanan yang wow Pelayanan yang spektakuler Pelayanan yang wah Tapi kalau hidup kita Tidak serupa Tidak segambar dengan Kristus Berarti belum dewasa Nah ketidak dewasaan orang-orang Kurintus Terletak di mana Eh tiga saudara Mari sama-sama kita Baca di sini Ya Karena kamu Masih apa saudara Manusia duniawi Loh kok bisa ya Padahal Rajin Ibadah Rajin Baca Alkitab Rajin Velosik Tapi kenapa masih dikatakan duniawi Saudara Karena apa Bagian karakternya Bagian hidupnya Bagian lifestyle Ya saudara Sebab jika diantara kamu Dan di bagian hati ini ya Di antara kamu Ada apa Iri hati Perselisihan Bukankah itu menuju Bahwa kamu manusia duniawi Hidup secara manusiawi Kemudian Akhir keempat dikatakan Karena jika yang seorang Aku dari golongan Paulus Aku yang ajar Paulus Bapak rohaniku Apolos Masih membeda-bedakan Masih mengkotak-kotakan Saudara Di situ dikatakan Paulus Bahwa apa Kamu masih baik Wow Dapat sesuatu saudara Jadi untuk menjadi dewasa itu Bukan kita mengakui Oh saya sudah belajar Sampai buku 13 Saya sudah berulang-ulang Saya sudah ikut buku 6, 7, 8, 9, 10 Oh saya sudah kata Membaca kejadian sampai wahyu Saya sudah 10 kali Saya sudah tidak terhitung Pak Saya sudah dari muda Sudah baca Alkitab Itu tidak jadi ukuran Oh saya mendoakan waktu itu Pelayanan ke pedalaman Ke Kalimantan Ke NTT Seperti ini Wah orang lumpuh berjalan Orang mati bangkit Tapi kalau hati kita Hidup kita Tidak bermultiplikasi Menghasilkan Kristus-Kristus lain Saudara Dan masih menyimpan iri hati Masih perang dengan sesama hamba Tuhan Dengan kepelayanan Masih begini dan begitu Masih mengkotak-kotakan ini Dan itu segala macam Cara berpikirnya masih manusiawi Saudara Nah Ya Nah mari kita belajar sesuatu Saudara disini Saya akan tampilkan satu gambar disini Untuk waktu sebentar Saya akan siapkan gambarnya Mudah-mudahan bisa ketampil Yes Saya ajak Bapak Ibu Solan Untuk melihat gambar ini Ya Ini bicara tentang pertumbuhan rohani Poin disini saudara Sebagai petobat baru Bicara tentang aku Nah Bicara pertumbuhan rohani itu Menjadi Kristen dewasa Bicara tentang siapa saudara Tuhan Bukan lagi aku Oke Nah Petobat baru Masih banyak dikuasai oleh apa What I Ya Apa yang aku mau Apa yang aku butuhkan Apa yang aku lihat Masih concern Hal-hal yang ada di sekeliling kita Masih banyak Masih banyak Dari Hal-hal yang kita perlukan Yang kita mau Bayi rohani masih fokus kepada mil yang pertama Terhadap pergumulannya Tetap kemauannya Kehendaknya Ya Pengharapannya Meskipun saudara Anda untuk mendapatkan itu Melalui iman Ini bukan sesuatu hal yang salah Ini bukan sesuatu hal yang dosa Ini bukan sesuatu kegagalan Tapi ini natural Dalam mengalami pertumbuhan Kalau Anda masih di bagian situ Oke Anda jangan tertuduh Tapi satu hal Anda jangan berhenti di situ Anda jangan puas Anda jangan bangga Nah kemudian ketika kita mulai bertumbuh Saudara Kita mulai banyak Tahu kebenaran Masih If I Jika aku Ya Kalau aku tidak mengikuti Gendak Allah Nanti Allah marah Nanti Tuhan marah Karena saya tidak taat Wah saya kecolongan ini Barangku hilang So dikaitkan karena apa Saudara Karena itu tadi Kemudian dikata apa Kalau aku melakukan kehendak Allah Pasti Allah berkenan Nyogok Tuhan Ya Jadi perasaannya masih belum firm Menjadi seorang anak Saudara Masih hamba Bosku akan senang Kalau aku melakukan ini Tuhan akan disenangkan Kalau aku begini Kalau aku tidak melakukan itu Pasti aku dimarahin Oke Nah itu satu pertumbuhan juga Saudara Nah setelah level itu Akan naik kepada level apa Saudara It's all about Family relationship Itu semua Bicara tentang apa Hubungan keluarga Kita adalah Anaknya Allah Anaknya Bapak yang dikasih Kita punya Allah sebagai Bapak kita Kita punya perasaan Sebagai seorang anak yang disayangi Dan akhirnya Hal itu bisa mengasihi sesama Itu step yang lebih tinggi lagi Saudara Hidup di dalam kasih Saudara Ya Nah Apakah itu stop Belum Masih naik lagi Ya Sampai di titik apa Saudara Not my will But your will be done Atau Dalam level Total Surrender Itu udah Titik Mengosongkan diri Saudara Tapi Pak Kalau misalkan saya Gus Saya masih bayi Tapi saya mau disini Saya ngaku disini Sorry to say Pertumbuhan rohani itu Kedewasan rohani itu Nggak bisa Instan Saudara Anda dari yang Masih sibuk Dengan urusan Aduh Tuhan Kapan ya saya diberkati Tuhan Kapan ya Pertolonganmu datang Tuhan Ya Dan hari-hari ini Saudara Saya bertemu dengan orang-orang Dimana Tuhan itu Sedang uji hati Saudara Ingat Beberapa waktu yang lalu Ya Saya cerita Saudara Bahwa Sekian tahun Saya full timer Saya sudah melayani Tuhan Saya sudah memberi Waktu saya Hidup saya Buat Tuhan Tapi rasa-rasanya Yang terlihat secara materi ini Tidak relevan Tidak sesuai dengan Effort Dengan usaha Yang saya berikan Buat Tuhan Dan disitu Tuhan perlihatkan Hati saya Kok saya masih nuntut ya Saya sudah kerja banyak Untuk Tuhan Saya sudah ini Ini Banting ini Segala macam Saya sudah relakan ini Saya sudah Tinggalkan itu Dan lain sebagainya Tapi kenapa Kok kayaknya Tidak sesuai dengan Tanda petik Penghasilan yang Saya terima Dari Tuhan Dan saya ternyata Bukan sendiri Disitu Saya ketemu dengan Orang-orang yang Sedang diproses Di uji hatinya Di bagian situ Saya bisa melihatnya Kesitu Wow Kamu lagi marah nih Sama Tuhan Ketika kamu Protes sama keadaan Kamu bilang kamu Tidak marah sama Tuhan Tapi kamu sedang Protes Kamu sedang Ngambek sama Tuhan Kok bisa Karena situasi Dan keadaan itu Saudara Siapa yang menciptakan Saudara Siapa yang berdaulat Saudara Tuhan kita Tuhan mengizinkan Sesuatu yang terjadi Karena apa Dia melihat kita Amin Nah ketika saya Melihat itu Saudara Sekian tahun Saya full timer Hati saya masih ada Beginian ya Nah disitu Saya mulai menyadari Saudara Aduh Benar-benar deh Hati manusia itu Nggak bisa dipercaya Even hati saya sendiri Saudara Saya hari ini Aku udah Tough Udah Kuat Sudah mampu Ternyata Di hadapan Tuhan Belum tentu Apa yang saya yakini Hari ini Saya berada Disitu Let's say ya Sebagai satu contoh Saya mengaku Saya di level 8 Misalkan topnya Level 10 Hari ini Saya mengaku Saya di 8 Saudara Tapi Satu saat Ketika Tuhan uji itu Belum tentu saya Stay Atau tetap Di level 8 itu Mungkin saya di 5 Mungkin bahkan saya di 4 Kenapa Saya belum stabil hatinya Saudara Saya masih banyak Protes mungkin Ya Dan hari-hari ini Dan selalu Apa ya Tuhan masih membuat Bagian hati saya Betul-betul Mengalami Satu kedewasaan Itu terbukti Ketika Respon Demi respon Saya bertanya Kadang-kadang Tuhan Kenapa Saya kadang jebol Di bagian ini Saya masih kurang sabar Di bagian ini Roh guru Simpel aja Dia bilang gini Ya karena Kamu masih lama Di situ Oh my God Padahal kalau Nunggu proses Perduban rohani Saya bisa Nunggu di Tuhan Ya Di bagian situ Mungkin dia Tapi itu Belum mateng Gus Ya udah Jadi saudara Kalau Tuhan Memberikan rapot Kepada kita Terima aja Gitu loh Tanpa harus Anda Merata-perata Api keberadaan Anda Aduh Aku tuh gak layak Tuhan Aku tuh gak layak Nah itu turun lagi Saudara Kepada level apa If I don't do this God will be angry Ketika aku gak melakukan ini Tuhan akan marah Gak gitu Atau If I don't do this God will be pleased Ketika aku melakukan ini Tuhan akan berkenan Kepadaku Itu masih level Bawah banget Saudara Ya Level yang lebih di atas Siapa Aku melakukan pelayanan ini Karena ya Aku anak Dia bapak Aku melakukan ini Dengan tulus Just good Itu pencapaian sesuatu Yang luar biasa Saudara Tapi gak selesai disitu Tuhan akan Naikin lagi Bicara tentang apa Not my will But your will be done Bicara tentang Total surrender Bicara tentang Berserah Total Udah gak mikir diri sendiri Ya Seperti tadi disini Digambar ini saudara Saya tampilkan sekali lagi Ketika petobat baru Ketika masih bayi Masih bicara tentang siapa Aku Masih bicara tentang What I What I want What I need What I see Masih bicara apa Saudara If I Jika aku Jika aku gak ngelakuin ini Tuhan marah Jika aku ngelakuin itu Tuhan akan berkenan Ya Jadi minim Minim Bapak Ibu Saudara Minim Yuk kita belajar Ke level ini It's all about Family relationship Bicara tentang Hubungan keluarga Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara Gak kurang-kurang Materinya di bagian sini Kita bicara tentang Anak Allah Ya Kita bicara tentang Penerimaan Bulan-bulan lalu Supaya apa Kita levelnya ada di sini Saudara Oke Nah Gimana kita bisa bertumbuh Saudara Gimana kita bisa mengalami Satu Dasar Pertumbuhan itu Saya ajak Bapak Ibu Saudara Untuk melihat ini ya Satu gambar lagi Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara Untuk memandang ini Bahwa Keimanan kita Harus Punya progres Seperti ini Dari Bayi Bertumbuh Mungkin bertumbuh Ke itu tadi Ketika aku melakukan ini Tuhan pasti berkenan Ketika aku sudah melayani Ketika aku sudah melayani Tuhan pasti senang Ketika aku sudah dapat jiwa-jiwa Tuhan pasti berkenan Ketika aku memberikan persembahan ini Tuhan pasti Mau berkati aku It's good Saya bilang gak salah Itu natural Semua orang mengalami Dan anda gak bisa Bypass Anda gak bisa memotong Kompas dari bayi Menuju dewasa Anda yang sudah Dewasa di sini Gak bisa ngomong Udah lah Denger aja Tuhan Apa kata Tuhan Kalau dia Prosesnya masih di situ Saudara Dia harus lewati Dan kalau anda lewati Anda gak sempat Seperti mungkin Pembimbing rohani anda Anda gak seperti Saudara Di dalam komunitas anda Yang sudah bisa melayani Sudah Diurapi Dan segala macam Ketika anda gak Sampai di situ Kok saya gak seperti Si A ya Kok saya gak seperti Si B ya Saudara Gak perlu Membanding-bandingkan Seperti itu Kenapa? Karena kita Harus melewati Pertumbuhan Secara natural Secara alami Bersama dengan Tuhan Melalui roh kudus Oke Kalau anda mulai Di dalam level ini It's all about Family relationship Semua bicara Tentang hubungan Keluarga Dan anda bisa Mengasihi Orang-orang sekitar anda Anda di sini Gak berhenti Tapi kita Harus Jadi seperti Kristus Bukan bicara Aku Bukan bicara kita Tapi bicara Tentang Tuhan Amen Next Apanya sih yang seperti Kristus Tolong dicatat Karakter kita Peribadian kita Lifestyle kita Ya Hikmat kita Hikmat itu Diperlukan Sudah Untuk apa? Anda bertemu Dengan jiwa-jiwa Anda berkoordinasi Dengan tim Supplyan anda Dengan satu komunitas Dengan anda Dan juga Dalam setiap Perjalanan Kehidupan anda Pelayanan anda Pasti perjalanannya Kan gak mulus-mulus aja Saudara Ada saja Hal-hal yang Merintangi Perjalanan kita Tapi disitulah Kita butuh Hikmat Kadang baik Bapak ibu saudara Kita berada di dalam Lembah kekelaman Kita berada di dalam Satu ketidakpastian Kita baik Berada dalam Situasi-situasi Seperti pandemi Seperti ini Tujuannya apa Supaya kita Tumbuh Dalam hikmat kita Kalau kita berada Di dalam satu tempat Yang tidak pasti Kita berada Di dalam satu Waktu yang Tidak menentu Yuk Jangan pernah Untuk berhenti Berdiam diri Kapan ya Pandemi ini Selesai Saya sudah rindu Bergerja Datang ketemu Saudara seiman Saya rindu Melayani Dimimbar Saya rindu Fellowship Bersama Warship Sama-sama Aduh rasanya Enak banget Tidak salah Itu tidak salah Tidak salah Saya pun juga Merindukan itu Tapi kalau kita Hanya berdiam Di sana Anda tidak bisa Mengupgrade Diri Anda Menyesuaikan Tidak agile Tidak menjadi Pribadi Yang terus Menyesuaikan Adaptif Beradaptasi Dengan situasi Mohon maaf Kita kehilangan Momentum Saudara Untuk Dibelangkapi Tuhan Mungkin di sini Ada beberapa Orang Beberapa Jiwa Pernah Mengikuti Kelas Pemuridan Online Sebelum Pandemi Kalau tidak salah Di sini ada Ibu Lydia Pernah ikut Samuel Pernah ikut Mbak Fero Juga Pernah ikut Dan mungkin Beberapa Orang Di sini Kira-kira Tahun 2000 Mulai Saya Ngajar Online Itu 2013 Atau 2014 Saya lupa Pastinya Jujur Waktu itu Saudara Masih pakai Google Hangouts Yang sekarang Jadi Google Meet Jujur Itu hati saya Tidak mendarat Dengan baik Rasanya Ngomong Dengan orang-orang Yang Di layar Itu Aneh Apalagi Mohon maaf ya Saya tidak Nyindir Dan tolong Be secure Tenang saja Hati saya Sudah aman Kalau melihat Orang-orang Camnya ditutup Segala macam Itu susah Banget ngomong Dulu 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 ya Tapi kalau sekarang Puji Tuhan Saya tidak Menuntut Anda Untuk buka Semua Enggak Kalau Anda Memang berkes Bisa Buka Silahkan Buka Gitu loh Ada baiknya Baiknya apa Kalau kita buka kamera Kita jadi fokus Kenapa Anda terlihat Gitu Tapi kalau Anda Memang terpaksa Harus nutup Karena mungkin Internetnya Agak berat Mungkin Anda Harus terpaksa Sambil ini Sambil itu Gak pasalah Tapi kalau lagi Bisa Semuanya mendukung Why not Gitu loh Oke Nah Jujur waktu itu Saya bermasalah Banget Ngomong apa yang saya omong Benar gak sih Gitu ya Kok gak ada Feedbacknya Saya ngomongin kok gak ada Manggut-manggutnya Kok gak ada Responnya Saya kehilangan Jangkar disitu Saudara Itu bermasalah Bertahun-tahun Saudara Tapi ternyata Tapi ternyata Setelah masuk pandemi Saya bisa bersorak Saya bisa bersukajat Thanks God Karena apa yang kau Begali-bekali dulu Membekali hari depan Sehingga gak butuh Waktu banyak Untuk penyesuaiannya Udah online-online Gitu kan Karena sharing Dengan beberapa teman-teman Saudara Mungkin orang-orang di luar sana Gereja di luar sana Saya gak ngomong itu sesuatu yang Salah negatif Menjelekan mereka Enggak Tapi itu kesulitan mayoritas Gereja Tuhan hari ini Yaitu apa Layanan online Rasanya aneh Rasanya canggung Rasanya gak Worshipnya itu Gak aduh Gak ngeresep Siapa bilang Semua Tuhan sedang bentuk Kembali kepada Esensial Saudara Bicara tentang hati Bicara tentang Hubungan intim Pribadi Lepas pribadi Dengan Tuhan Bukan lagi Bicara sama masalah Yang terlihat Terlihat Bukan bicara Tentang kirja Bicara Bukan bicara Tentang gereja Yang terlihat Secara building Secara bangunan Tapi Gereja Bicara tentang Hati Tentang kuasa Bicara tentang Keintiman dengan Tuhan Saudara Amin Saya percaya Kalau hari-hari ini Kita bisa menangkap Gambar ini Saudara Bapak ibu Saudara bisa melihat Apa yang mungkin Saya sampaikan hari ini Anda akan terus Berjalan dalam Pertumbuhan rohani Saudara Mungkin di tengah-tengah Ketidakpastian Beberapa hari ini Saya melihat Berita Apa yang terjadi Saya gak nakutin Tapi ya Supaya Anda tahu Dikonfirmasi Bahwa ada varian baru Namanya MU Lebih 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 Saya cuman geleng-geleng aja Aduh Gini-gini Gak selesai Selesai Cuman Ya udah terselah deh Dunia mau kayak apa Yang penting Aku punya Allah Aku punya Allah Aku punya satu pegangan Yang pasti Sudah That's it Saya ajak Bapak Ibu Saudara Untuk memiliki iman yang seperti itu Karena Iman seperti itu Bukan seperti saya Tapi itulah gereja Tuhan Gereja Tuhan Hadir muka bumi Ini untuk membawa tarang Untuk membawa budaya surga Kalau kita sama seperti orang-orang di luar sana Delta aja kemarin udah kayak gitu Nanti kalau masuk varian baru ini nanti bagaimana Di PKM lagi Ditutup lagi Gimana Nanti kalau sampai 2025 ini pandeminya gimana Anda pernah memikirkan ke sana gak Bapak Ibu Saudara Kalau belum pernah memikirkan membayangkan Bayangin dari sekarang Saya gak nakut-nakuti Saya gak membuat sesuatu iman yang negatif Saudara Tapi mempersiapkan diri Jika lo andai kata Misalnya Apabila Kalau ke sana terjadi Saudara Apa yang kita harus lakukan Apa yang kita perbuat Apakah kita akan begini-gini aja terus Menanti-nanti itu terus Kondisi supaya berubah Supaya ya Pasti tahun ini Selesai Karena Ya Satu prestasi sih Buat gereja Tuhan di Indonesia Kenapa Saudara Kan terbukti Menurun di Indonesia Covidnya turun Bahkan Malaysia itu mulai iri Mulai bertanya Hey Indonesia yang begitu banyak orangnya Sempat melanjut Bertambah banyak Melaju dengan cepat Penyebaran Covid Langsung bisa ditekan dalam 16 hari Malaysia Dikatakan Penanganan Covid Yang terburuk di dunia Saudara Saya baca berita terakhir Seperti itu Ini bukan hoax Berdasar data Karena apa Saya percaya Karena lutut Bapak Ibu Saudara Yang terus berdoa Amin Ada ukupan Yang dinaikin ke surga Bukan hanya kita saja Gereja Tuhan Dimana-mana Tuhan dengar Tapi apakah kita Terus menanti-nanti Ya yes Nanti tahun depan kita Udah bisa kumpul bareng ya Ketemu bareng ya Ya kalau memang Anda harus ketemu Sok Asalah Pak Saudara Anda tetap jaga hati Nurani orang-orang Sekitar Anda Jangan jadi Ah janganlah Kondisi masih kayak gini Kondisi masih kayak gini Terlalu Takut Terlalu Parnok Segala macam Ketakutan kita Baik buat apa Jaga diri Fine Tapi terus Jangan jadi apa Satu alasan Kita gak mau bergerak Dan mulai Perlengkapi Bapak Ibu Saudara Kita sebagai Gereja Tuhan Apapun yang terjadi Dunia Mau nanti kabar Kalau Bapak Ibu Saudara Belum dapat kabar itu Ya hari ini Anda mendengar Dan terpaksa harus mendengar Supaya Pak Gak kaget Kalau sampai tahun depan Masih kayak gini Gimana Anda hatinya siap Kalau sampai tahun 2023 2024 2025 Anda gak kaget Anda gak kaget Kenapa Kalau kita bisa melihat jauh ke depan Kita mempersiapkan diri Seperti gadis bijaksana juga Dalam menanti kehadiran Tuhan Kedatangan Tuhan Kedatangan mempelai Hatinya siap Sama Kita hatinya harus siap Terus Kalau sampai tahun Dua tahun lagi Usaha saya gimana nih Tuhan Nah disitulah Hati yang mencari Tuhan Saudara mulai Kita harus hidupi Tuhan Apa yang harus kulakukan Supaya apapun kondisinya Seperti ini Aku tetap hidup Aku tetap bisa berkarya Bersama dengan Engkau Aku tetap produktif Amin Bapak Ibu Saudara Ya Dan jangan berharap juga Bahwa gini Ketika nanti pandemi selesai Kondisinya akan mirip Sama seperti yang sebelum Benda Mek Enggak Gak akan Saya gak dapet sesuatu Yang jelas pasti Wow dapet vision yang gini-gini Ada sih beberapa gitu ya Saudara Cuman gini Kalau secara teorinya Secara logikanya Bapak Ibu Saudara Gini loh Manusia itu Akan menciptakan Sesuatu kebiasaan Dengan sesuatu hal-hal Yang dibiasakan Saya ulangi ya Manusia itu mudah Untuk membiasakan Dari sesuatu yang dibiasakan Nah Bayangin Kalau sesuatu yang dibiasakan ini Bertahun-tahun Dalam pandemi ini Saudara Anda terbiasa online Anda terbiasa untuk Beradaptasi seperti ini Seperti itu Itu akan jadi budaya gak? Of course Pasti Dunia bisnis Semua Dunia akan Mau gak mau Akan penyesuaian Termasuk Gereja Tuhan Nah Kita bersyukur Kita bersyukur Di revival Itu dari awal Pak Andres bilang Kita gak mendidikan Gereja secara bangunan Kita pemuridan See? Bapak Ibu Saudara Di buku materi Buku pemuridan itu tertulis jelas Tuhan gak ingin Tapi bukan berarti kita Paling ter Nggak Nggak Di luar sana Tuhan pakai banyak Tapi salah satunya Kita bersyukur Di revival Dari awal gak Banyak orang tanya Kenapa gak bikin gereja aja Gak bikin gereja Kita udah gereja Tuhan Kita tugasnya Memperlengkapi Gereja Tuhan saja You know what? Setelah sekian tahun Masuk pandemi Digoncang sedemikian rupa Coba lihat Apakah Kita kehilangan Roh Tanda petik Kita kehilangan Kor Kita kehilangan Inti pelayanan Tidak Terbukti hari ini Saya pribadi bisa Melihat Bapak Ibu Saudara Dengan hati yang haus Mau belajar Ikut pemuridan Dan mungkin ikut Kelas-kelas yang lain Di luar revival Itu bukti bahwa Apa Saudara? Anda menjadi Satu Kumpulan Orang-orang Yang diperlengkapi Tuhan Untuk mengerjakan Sesuatu esensial Itu yang esensial Sesuatu yang bermakna Saudara Sesuatu yang penting Saudara Ya Dan akhirnya apa Yang terjadi Gereja dimana-mana Melakukan penyesuaian-penyesuaian Ibadah pada online Yang tadinya Tidak punya Sistem pemuridan Mulai Dibentuk Sistem pemuridan Mulai Cari materi-materi apa Yang cocok Buat jemaatnya Segala macam Masalahnya adalah Jemaat hari ini Sudah pinter-pinter Betul nggak? Sudah bisa ikut sana Ikut sini Segala macam Kalau gereja Secara institusi Tidak menghadirkan Value Atau nilai Buat jemaatnya Ya jemaatnya akan pergi Dan jemaatnya Nggak bisa disalahin Kok sekarang Kamu nggak pernah Kelihatan Ya Nggak bisa disalahkan Sudah Nah ini yang terjadi Dunia walaupun Nggak jelas Saya mau bilang Bapak Ibu Kereja Tuhan Pasti tetap akan Berkaya dengan Tuhan Asal apa Kita mengikuti Pertumbuhan rohaninya Amin So Saya berharap Saya berdoa Detik ini Sudah Kalau tadi Bapak Ibu Sudah Masih bicara tentang Apa yang Aku lihat Apa yang aku mau Apa yang aku butuhkan Dan masih dalam Porsi yang Kalau aku nggak ngelakuin Nanti Tuhan nggak berkenan Nanti Tuhan marah Kalau aku ngelakuin Pasti Tuhan berkenan Kalau masih di level itu Hari ini Detik ini Minim Anda Bertumbuh Di dalam satu level It's all About Family relationship Semua bicara Tentang hubungan keluarga Keluarga siapa Saudara Keluarga Allah Amin Kalau Anda bisa memandang Di level itu Saudara Anda nggak akan Ngotak-ngotakin Bisa ya Ah kamu masih Cemen Kamu masih Kedagingan Kamu masih bicara Tentang itu Nggak lagi Kayak gitu Karena apa Kasih yang jadi dasar Dan nggak nakut-nakutin Jiwa juga Nggak nakut-nakutin Jemaat juga Saudara Dan nggak ada Budaya yang Berasum Sehingga ada Budaya lagi Untuk tusuk sana Tusuk sini Kamu diajar sama siapa Oh ikut ini Ikut ini aja Ikut itu aja Ini aja Oh ini begini Begitu Seterusnya Dan tidak memiliki Perasaan yang Insecure lagi Kok orang itu Nggak ngikut Kelas saya lagi sih Kok orang itu Nggak ikut komunitas Saya lagi sih Tapi kita benar-benar Secure Kita benar-benar Aman sebagai Seorang Maka saya Tadi katakan Minim Bapak-Ibu Saudara Yuk kita Tumbuh sampai Di level itu Karena apa Saudara Perasaan dimana Kita dicintai Dikasihi oleh Allah Itu adalah Dasar yang Sehat Buat kita Bisa maintain Perasaan kita Saudara Ya Itu dulu Nanti tumbuhnya Anda akan Gampang Jadi dewasanya Menjadi serupa Dengan Kristusnya Akan jadi lebih mudah Nah Next Saya tampilkan Gambarnya lagi So Gereja Tuhan Gereja Tuhan akan Bertumbuh Akan Bermultiplikasi Dengan apa Saudara Anda akan mencetak Kristus-Kristus lain Karakter kita Bertumbuh Hikmat kita Bertumbuh Kuasa Kita ada yang bertanya-tanya Saudara Ya Kapan RTM akan Bermain dikuasa One day Tuhan sudah Kasih roadmapnya Tuhan sudah Kasih Mappingnya Saudara Biarkan dulu Kita hatinya Di obok-obok Beberapa tahun Ini Saudara Gak apa-apa Karena apa Itu jadi Jangkar Jadi fondasi Tapi one day Kita pasti akan Masuk ke sini Pasti Ya Jadi yang mau Ngemanjangin Tangan lagi Mau Main-main Mujisat Segala macam One day Ya Terus Dalam Hal apa lagi Saudara Dalam hal kasih Nah Kalau kita bertumbuh Di sini Saudara Anda akan mencetak Pribadi-pribadi Yang apa Penuh dengan karakter Kristus Karena jiwa yang Anda layani Melihat bagaimana Anda hidup Jiwa yang Anda layani Bertumbuh Karena hikmat Jiwa yang Anda layani Karena melihat kuasa Jiwa yang Anda layani Karena apa Terikat Terhubung dengan kasih Sehingga orang itu Punya benih Pertumbuhan yang sama Tumbuh Oke Bapak Ibu bisa lihat Di sini Ya Ini ada Seperti huruf C Ketika kita merasa Jatuh Gagal Bertopat di sini Tuhan akan berikan Satu Fondasi Melalui apa Saudara Kasih karunia Melalui Kris Melalui Anugerah Yaitu Kita ditebus Kita diampuni Kita dikuduskan Ini bicara Semua tentang Fondasi Saudara Keselamatan Keselamatan itu Menjadi Fondasi Supaya apa Kita memiliki Hati yang Bersyukur Memiliki Kerendahan Hati Dan memiliki Hati yang Mengasihi Sehingga Ketika kita Terus Bertumbuh Di dalam Dasar Makanya Bapak Ibu Saudara Yang Sudah mengikuti Kelas-kelas Dasar Kelas Buku Pemuri Dan Satu Dua Tiga Tidak Tidak Masalah Walaupun Anda Mungkin sudah Mendengar Tentang Keselamatan Mungkin dari Versinya Hamba Tuhan Yang lain Segala Asal Itu semua Blueprintnya Sama Seperti firman Tuhan Saudara Tidak ada Salahnya Supaya apa Anda benar-benar Memahami Dasar ini Saya sampai Sekarang Masih Diajar juga Tentang hal Keselamatan Saya Tidak Anggap Remeh Itu Kenapa Saya menemukan Satu Mutiara Yang Betul-betul Bernilai Kalau Setiap Jiwa Pengikut Tuhan Itu Dimerdekakan Dari Dasarnya Dia akan Naik Kesini Dengan Lancar Dan Dia Tidak Akan Mudah Tumbang Kenapa Dasarnya Kuat Segala Sesuatu Bicara Tentang Penyembuhan Bicara Tentang Nubuat Bicara Tentang Kemurahan Di dalam Hidup Mujisat Bicara Tentang Apa Namanya Dimupermuliakan Diangkat Itu punya Dasar kuat Bahwa Semua yang kita Lakukan disini Saudara Itu karena Apa Anugerah Tuhan Bukan kita Tapi Tuhan Ya Nah ketika kita Bicara disini Kita bicara tentang Power Kita bicara tentang Kuasa Saudara Ya Nah inilah Dalam Level Kita Sebagai Anak Allah Anak Allah itu Hidup Dan tumbuh Dari apa Kasih Karunia Dan kuasa Dan hubungan Terus terjalin Dengan Allah Dengan Ilham Oke Kita lanjutkan Di buku kita Yang berikutnya Dewasa Rohani Agak Puyar ya Oke Saya Ulang sekali lagi Ciri Kerewasan Rohani Adalah apa Kesanggumpan Menerima Hal-hal Yang berasal Dari Roh Allah Mampu Menilai Segala Sesuatu Secara Rohani Kemampuan Ini Adanya Di dalam Roh Yang telah Dilahirkan Baru Dan disebut Dengan Istilah Intuisi Sama Seperti Bayi-bayi Yang lahir Kemampuan Menggunakan Panca Indranya Belum Bertumbuh Namun Dengan Bertambah Dewasa Ia Mulai Belajar Menggunakan Mata Telinga Mulut Penjuman Tangan Kakinya Demikian Juga Bayi Rohani Mula-mula Memiliki Intuisi Yang tak Pekat Terhadap Hal-hal Rohani Namun Dengan Belajar Mempergunakannya Ia Mampu Menangkap Suara Roh Kudus Melihat Dalam Dunia Roh Dan Menangkap Keadaan Keadaan Lain Di Dalam Dunia Roh Jadi Saudara Ciri Salah Satu Ciri Kedewasan Rohani Salah Satunya Apa Selain Yang Kita Tadi Bahas Tentang Karakter Hikmat Tentang Kuasa Yaitu Hidup Dengan Pimpinan Roh Pimpinan Roh Itu adalah Roh Allah Saya Mau Bilang Disini Bapak Ibu Saudara Anda Jangan Anti Dengan Istilah Hal-hal Yang Berbau Supranatural Kenapa Gini Kita Ini Sebetulnya Naturalnya Adalah Manusia Rohani Gimana Enggak Pada Saat Adam Dan Hawa Dilahirkan Di Taman Eden Dia Memiliki Hubungan Yang Hidup Dengan Siapa Dengan Allah Dia Bisa Bersekutu Dia Bisa Hidup Bareng Dia Bisa Berjalan Bareng Dengan Allah Yang Notabene Karena Belum Jatuh Kedalam Dosa Bukan Manusia Daging Tapi Manusia Roh Kita Harus Kembali Lagi Bahwa Gambar Awalnya Manusia Kita Memang Adalah Manusia Roh Oke Karena Manusia Jatuh Kedalam Daging Banyak Pakai Logikanya Pakai Pikirannya Sendiri Itu Yang Membuat Segala Sesuatu Yang Supranatural Menjadi Natural Naturalnya Lebih Kuat Daripada Supranaturalnya Tapi Bukan Berarti Saudara Ketika Kita Sudah Berada Dalam Sekesaran Supranatural Kita Tidak Mengindahkan Yang Natural Ini Yang Menjadi Kesalahannya Juga Yang Penting Percaya Apa yang Terlihat Tidak Harus Harus Kita Lakukan Tapi Kalau Kita Hanya Percaya Dalam Supranatural Naturalnya Karena Kita Takut Karena Kita Insecure Karena Kita Takut Ditolak Dan Lain Sebagainya Takut Melihat Kenyataan Ya Masih Bagi Sering Kita Juga Melakukan Apa ya Pakai Istilah-istilah Yang Rohani Yaudahlah Yang Penting Percaya Tuhan Aja Enggak Usah Percaya Sama Manusia Apa Kata Tuhan It is Good Itu Bener Itu Alkitab Yang Ngomong Tapi Kalau Dasarnya Takut Dasarnya Luka Saudara Ayat Yang Dicomot Itu Sebagai Apa Tameng Si Kenapa Saya Bila Begini Ya Saya Salah Satu Pelakunya Juga Ya Emang Pernah Oh Pernah Emang Sering Oh Sering Tapi Kalau itu Terlihat Di flashback Ya Udah Ya Ya Bersyukur Saudara Saya Bertumbuh Sampai Sekarang Saya Masih Belajar Sama Seperti Bapak Ibu Saudara Ya Kenapa Banyak Sekali Saudara Jiwa Jiwa Kita Itu Memakai Nyomot Motong Ngambil Potongan Alkitab Untuk Pembenaran Ingat Loh Ya Saya Pernah Bilang Di Kelas Sang Sama Bahwa Firman Tuhan Itu Membuat Kita Hidup Dalam Kebenaran Bukan Mencari Pembenaran Ijinkan Kita Dibenarkan Oleh Tuhan Tapi Jangan Cari Pembenaran Karena Pembenaran Itu Sudah Tuhan Lakukan 2000 Tahun Yang Lalu Mulai Kematian Yesus Ya Pembenaran Itu Dilakukan Kapan Ya Saat Bapak Ibu Saudara Terima Yesus Yang Tadinya Memang Gak Layak Dihadapan Allah Anda Dan Saya Dibenarkan Sudah Cukup Disitu Gak Usah Cari Pembenaran Pembenaran Lagi Contohnya Apa sih Kita Cari Pembenaran Selalu Menganggap Diri Kita Kita Sudah Kita Benar Kita Gak Perlu Itu Kita Gak Perlu Ini Makanya Disini Butuh Apa Saudara Mentalitas Dan Emosional Yang Sehat Saudara Itulah Ciri Bahwa Hati Kita Sudah Dilepaskan Dari Akar Kepahitan Dari Kekecewaan Dari Insecurity Terlihat Dari Reaksi Emosional Kita Amin Jadi Kembali Lagi Bapak Ibu Saudara Ketika Kita Mulai Kembali Kepada Menjadi Manusia Roh Jangan Anti Kalau Saya Bilang Anda Percaya Tuhan Gak Bapak Jawab Percaya Saya Mau Dengar Tuhan Itu Hidup Gak Oh Hidup Anda Ngeliat Nggak Ayo Kalau Ditanya Begitu Anda Ngeliat Nggak Ngeliat Kapan Dimana Di Alkitab Pak Oke Oh Saya Ngeliat Dapat Vision Oke Tapi Apa Yang Anda Lihat Di Dalam Penglihatan Itu Terjadi Nggak Di Alam Materi Oh Ada Pak Dulu Oh Dulu Sekarang Mana Dan Yang Yang Akan Datang Gimana Cara Ngadepinya Coba Karena Allah Yang Kita Sembah Tuhan Yang Kita Sembah Itu Tuhan Yang Hidup Kalau Tuhan Yang Hidup Bisa Dilihat Tapi Kalau Daging Nggak Bisa Ngeliat Karena Allah Kita Adalah Roh Tuhan Kita Adalah Roh Roh Kudus Ngeliat Sendiri Nama Ajar Roh Kudus Sifatnya Supran Natural Nggak Keliatan Jadi Kalau Kita Nggak Terbiasa Dengan Mengaktifkan Manusia Roh Kita Susah Bapak Ibu Saudara Untuk Meyakini Mempercayai Apa yang Nggak Terlihat Karena Semua Bicara Supranatural Betul Nggak Tapi Sebaliknya Lawan Kita Si Jahat Keliatan Nggak Oh Keliatan Pak Serem Gede Hitam Kita Kan Itu Makhluk Roh Saudara Si Iblis Sendiri Musuh Kita Lawan Kita Juga Nggak Terlihat Sifatnya Sama Roh Nanti Jadi Kita Itu Sebenarnya Sandwich Maksudnya Posisi Di Tengah Posisi Di Tengah Tengah Antara Tuhan Dan Iblis Ini ada Manusia Oke Manusia Yaitu Hidup Di Area Daging Ala Ada Di Area Roh Iblis Ada Di Area Roh Cuma Beda Alam Ngerti ya Kita Itu Sebagai Manusia Nasibnya Benar-benar Yang Bojay Yang Benar-benar Nggak Untung Gitu Saudara Kenapa Karena Mau mempercayai Tuhan Yang nggak kelihatan Nggak susah Katanya Nggak mau Jatuh Kedalam Dosa Katanya Nggak mau Tertipu Sama Iblis Tapi Nggak tahu Dia cara kerjanya Gimana Makanya Bapak Ibu Kita bersyukur Bahwa ketika Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Pertama Kali Yang Tuhan Baharui Yang Tuhan Lahirkan Pertama-tama Sampai Enam Dilahirkan Dari Roh Dan Air Roh Kita Diperbaharui Dulu Supaya Dimampukan Dimungkinkan Kenapa Masih Dimampukan Kenapa Masih Dimungkinkan Tergantung Anda Dan Saya Mau Belajar Atau Nggak Dimungkinkan Dan Dimampukan Untuk Kembali Punya Hubungan Seperti Adam Dan Allah Seperti Dulu Terbiasa Dengan Hal-hal Yang Supranatural Nah Disini Mau saya Kasih Garis Bawai Hal-hal Supranatural Jangan Dikonotasikan Dengan Melihat Pak Waktu Saya Berdoa Saya Melihat Ini Pak Saya Waktu Berdoa Kok Ada Serem Yang Ular Melilit Saya Gak Salah Kadang Itu Bisa Terlihat Tapi Kalau Berlama-lama Kita Melihat Hal-hal Seperti Itu Dan Anda Merasa Exciting Anda Merasa Seneng Dengar-dengar Seperti Itu Salah Alamat Juga Kenapa Yang Ada Corak Kita Suka Dengan Hal Yang Kayak Gitu Makanya Waktu Itu Saya Sama Pak Dimas Dibilang Dijuluki Dalam Satu Gereja Ghostbuster Kenapa Melihat 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 Apa Melihat Apa Dan Akhirnya Banyak Jiwa-jiwa Yang Menghubungi Banyak Orang-orang Yang Nelfon Saya Punya Masalah Toko Saya Begini Cerita Masalah Boleh Kita Berdoa Oke Setelah Berdoa Pak Bagus Dapat Apa Melihat Apa Lama-lama Saudara Hati Saya Merasa Duh Tak Beres Jadi Motivasinya Orang itu Minta Didoakan Supaya Lihat Itu Sesuatu Hal Yang Dibutuhkan Tapi Kalau Motifnya Hanya Kesitu Kita Dicarinya Hanya Kesitu Saudara Kita Hanya Bermain Ya Balik Lagi Nanti Kedagingan Tapi Kalau Kita Mau Memberi Diri Untuk Terus Diperlengkapi Menjadi Dewasa Saudara Hal Itu Juga Akan Dikasih Sama Tuhan Karena Hal Itu Justru Menjadi Apa Ya Menjadi Satu Bantuan Untuk Membantu Kita Memecahkan Masalah Waktu Berdoa Melihat Oh Orang Ini Kau Punya Masalah Lu Dulu Digampar Oke Doa Lagi Doa Lagi Tuhan Kasih Vision Oh Kok Dia Seperti Anak Kecil Tapi Dia Dirangkul Oh Dia Udah Bertumbuh Tuhan Aku Berdoa Buat Jiwa Ini Yang Dulu Masa Lalunya Seperti Ini Engkau Pulihkan Engkau Kasih Gambar Dirinya Engkau Sembuhkan Dan Sekarang Jadilah Punya Hati Sebagai Seorang Anak Terima Kasih Tuhan Aku Menterikan Dalam Nama Yesus So Anda Bisa Melihat Gambar Ini Saudara Jadi Kalau Kita Dapat Satu Vision Kita Bisa Melihat Di Alam Supranatural So Jangan Main Lama Lama Di Situ Maksud Saya Jangan Lama Lama Main Lihat Hal Yang Di Bawah Tapi Lihatlah Apa Yang Di Atas Di Dalam Koloset Jelas Dikatakan Kalau Kita Dibangkitkan Bersama Dengan Yesus Carilah Perkara Perkara Yang Di Atas Dimana Yesus Berada Sampai Hari ini Saya Percaya Dengan Ya Dan Banyak Bermanfaat Banyak Berguna Dalam Kehidupan Secara Materi Karena Tuhan Kasih Gambar Tuhan Kasih Vision Melalui Mimpi Melalui Berdoa Segala Macem Ya Tapi Selalu Gambar Gambar Itu Ada Kaitannya Saudara Dengan Sesuatu Hal Yang Ilahi Oke Kalau kita Ngelihat Seseorang Punya Masalah Dililit Ular Segala Macem Terus Kita Sampaikan Aku Melihat Kamu Waktu Berdoa Kamu Dililit Ular Kamu Berada Dalam Kegelapan Kalau Cuma Berhenti Di Situ Saudara Satu Kita Bisa Membuat Orang Itu Bertanya Tanya Dan Dia Tertuduh Aduh Gimana Ya Kok Saya Dililit Ular Yang Kedua Saudara Kita Bisa Terkenalkan Apa Bisa Ngelihat Di Alam Roh Sorry Kalau kita Berhenti Di situ Masih Main Daging Ya Tadi Balus bilang Sama Orang Korintus Kamu Sudah 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 Karunia Karunia Roh Tapi Masih Manusia Dunia Jadi Apa Harus Kita Berbuat Terus Tumbuh Kalau Kita Sudah Dilahirkan Secara Roh Carilah Perkara Yang Di Atas Kalau Anda Dapat Vision Segala Macem Bawa Dalam Doa Tuhan Dapatnya Apa Ngomong Apa Untuk Masa Depan Anda Untuk Apa Yang Anda Lakukan Hari Ini Dan Seterusnya Amin Itu Bukan Sesuatu Hal Yang Asing Nanti Bapak Ibu Saudara Dalam Gerija Tuhan Ya Itu Pernah Saya Berada Dalam Satu Doa Dalam Satu Fellowship Dimana Kita Lagi Worship Bareng Masih Pake Otok Segala Macem Dengan Teriakan Teriakannya Masuk Hadirat Tuhan Masuk Tapi Habis Itu Biasanya Suaranya Ada Minum Sudah Kering Habis Worship Suaranya Pada Ilang Terus Sudah Gitu Nanya Lagi Enak Worship Terus Ada Yang Manifestasi Aku Tuhan Begini Begitu Begini Eh Kamu Tuhan Mau Bilang Sama Kamu Begini Ada Profetiknya Segala Macem Saya Nggak Menolak Profetiknya Saudara Tapi Kadang Kalau Jiwa Kita Atau Daging Kita Belum Beres Dimatikan Yang Ada Motivasi Motivasi Yang Terselubung Disana Nempel Dagingnya Disana Bukan Saya Bilang Nanti Kita Mengarah Kesitu Paulus Yang Nulis Dalam Korintus Bicara Tentang Pelayanan Roh Karunia Roh Kudus Itu Kalau Semua Dari Tuhan Saudara Bawaannya Enak Anda Dapat Nubuatan Jelas Pasti Saya Melihat Anda Sedang Begini Betul Oke Ini Firman Tuhan Buat Anda Terima Kasih Jadi Benar Benar Nubuatan Membangun Oke Next Kita Baca Keterangannya Dulu 1 Korintus 13 10 Tetapi Jika Yang Sempurna Tiba Maka Yang Tidak Sempurna Itu Akan Lenyap Ketika Aku Kanak Kanak Aku Berkata Seperti Kanak Kanak Aku Merasa Seperti Kanak Kanak Aku Berpikir Seperti Kanak Kanak Sekarang Sesudah Aku Menjadi Dewasa Aku Meninggalkan Sifat Kanak Kanak Itu Perhatikan Saudara Disini Ini yang Tadi Saya Bila Pertumbuhan Dari Bayi Dan Seterusnya Sampai Menuju Kedewasaan Itu Sesuatu Yang Natural Maka Dikatakan Disini Kalau Yang Sempurna Tiba Maka Yang Tidak Sempurna Itu Akan Lenyap Ini Bicara Satu Rumus Satu Prinsip Bahwa Kalau Kita Hidup Di Dalam Tuhan Yang Sempurna Itu Tiba Maka Yang Tidak Sempurna Akan Dilenyapkan Tapi Itu Pergerakannya Tidak Secara Instan Tuhan Bertahap Demi Tahap Makanya Kalau Bapak Ibu Saudara Mengingat Masa Lalu Anda Berapa Bulan Lalu Berapa Tahun Yang Lalu Kadang Kita Malu Ngeliat Saya Tumas Sebelum Masih Kayak Gitu Kenapa Karena Anda Masuk Dalam Pendewasaan Supaya Dikatakan Ketika Aku Kanak Kanak Aku Berkata Seperti Kanak Kanak Ini Sesuatu Yang Natural Jadi Kalau Kita Kanak Kanak Ngerasa Sok Dewasa Justru Malah Tidak Lengkap Yang Udah Dewasa Pun Secara Usia Tapi Kalau Masih Kanak Kanak Tidak Lengkap Juga Bisa Nangkap Payet Ini Ini Sebuah Rumus Rumus Pasti Bahwasannya Kalau yang Sempurna Itu Tiba Pasti Yang Tidak Sempurna Akan Dilenyapkan Tahap Demi Tahap Oke Makanya Saudara Kadang Gini Saya Melihat Beberapa Pertumbuhan Anak Yang Dipaksa Untuk Cepat Dewasa Bagus Enggak It's Good Tapi Kalau Kita Membanggakan Satu Sisi Itu Saja Saudara Kasian Si anak Ini Akan Banyak Kehilangan Momen Dia Harus Tumbuh Disitu Satu Satu Dia Akan Kehilangan Musim Itu Saudara Dan Akhirnya Apa Di masa Anak-anak Misalkan Ada Anak Kecil Orang 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 Susah Dia Harus Banting Tulang Harus Kerja Segala Macem Pikirannya Cepat Dewasa Segala Macem Ada Baiknya Enggak Ada Buruknya Enggak Ada Cara Emosionalnya Dia Enggak Bisa Bonding Atau Punya Kesulitan Untuk Dekat Dengan Anak Anak Dengan Bayi Dengan Anak Kecil Dengan Seusianya Dengan Yang Jauh Lebih Mudah Segala Macem Ada Gap Di Bagian Situ Karena Kehilangan Itu Tadi Karena Di Booster Semua Ada plus Minus Pasti Pasti Ada Tapi Kita Harus Bisa Melihat Bapak Ibu Saudara Gambar Yang Clear Gambar Yang Jelas Bahwa Kita Di Dalam Tuhan Oke Yang Tadi Di Booster Begitu Tuhan Akan Lengkapi Lagi Seperti Saya Mau Cerita Saya Orang Yang Fadeless Yes Dia Dilahirkan Orang Tua Yang Utuh Bapak Ibu Saya Ada Pasti Ya Cuman Tidak Ada Kehadiran Di Sana Saya Tidak Dididik Dengan Sebagaimana Mestinya Diarahkan Kalau Salah Saya Enggak Dikoreksi Dan Diarahkan Ini Harusnya Begini Ini Harusnya Begini Kalau Gagal Langsung Dimarahin Di Apa Namanya Dididik Dengan Keras Sehingga Mencari-cari Sendiri Hidup Saya Banyak Di Install Dibentuk Karena Trial And Error Semua Pasti Mengalami Seperti Itu Akhirnya Punya Kesulitan Untuk Merasakan Emosional Kedekatan Karena Tidak ada Pribadi Orang Tua Yang Hadir Pada Saat Saya Kecil Apa Yang terjadi Akhirnya Saya Tinggal Dengan Keluarga Oke Saya Tinggal Dengan Keluarga Sampai Sekarang Ini Akhirnya Membuat Saya Bersyukur Bahwa Pribadi-pribadi Yang kosong Itu tadi Tuhan Isi Ya Tuhan Gantikan Saya Punya Pribadi Sosok Seorang Ayah Yang Bagaimana Oh Ternyata Menjadi Seorang Bapak Seperti Ini Oh Menjadi Orang Tua Seperti Gini Nah Saya Percaya Bapak Ibu Saudara Kita Semua Yang Punya Kehilangan Yang Kehilangan Momen Ini Tuhan Pasti Kepulihkan Walaupun Mungkin Pemulihannya Itu Tidak Salah Langsung Melalui Orang Tua Kita Sekarang Tidak Ada Atau Suami Kita Sekarang Ada Istri Kita Tidak Prinsipnya Di dalam Tuhan Atau Yang Ketika Yang Sempurna Tiba Maka Yang Tidak Sempurna Itu Pasti Akan Lenyap Dan Ketika Kanak Anak Aku Berkata Seperti Anak Anak Aku Merasa Seperti Anak Anak Aku Berpikir Seperti Kanak Anak Natural Sekarang Sesudah Aku Menjadi Dewasa Aku Meninggalkan Apa Saudara Sifat Kanak Jadi Kalau Bapak Ibu Saudara Didewasa Tuhan Hari Tinggalkan Ke Kanak Kanakan Kita Mulai Berpikir Mulai Berperasaan Sama Seperti Apa Yang Tuhan Pikirkan Apa Yang Tuhan Rasakan Kalau Posisi Kita Masih Di Bawah Itu Sudah Pasti Pemikiran Kita Pasti Banyak Akan Mentok Kok Ini Begini Sama Seperti Kalau Di Indonesia Ini Kita Lihat Berita Berita Politik Presiden Begini Pemerintah Memberi Keputusannya Begini Segala Macam Banyak Yang Komentator Komentator Itu Berdiri Di Bawah Anglenya Area Dia Ngelihat Terbatas Yang Dia Lihat Dia Dekat Di Situ Tapi Ketika Di posisi Di Atas Yang Dilihat Luas Bukan Hanya Di Dekat Tapi Tuh Di Kampung Sebelah Di Kompleks Sebelah Di Perumahan Sebelah Tuh Di Kota Itu Tuh Di Daerah Itu Sehingga Segala Keputusan Yang Di Atas Kadang Tidak Bisa Menyenangkan Semua Yang Dibawah Nah Bapak Ibu Saudara Kalau Anda Didewasakan Sama Tuhan Saya Mau Bilang Gini Semakin Anda Dewasa Semakin Anda Terus Dibawah Naik Sama Tuhan Kadang Tidak Akan Banyak Bisa Kita Harus Siap Hari Sama Seperti Bapak Ibu Sebagai Orang Tuhan Kadang Sama Anaknya Dibilang Oh Bapak Bapak Jahat Mama Jahat Kenapa Karena Keputusan Anda Tidak Mendukung Tidak Berpihak Kepada Anak Anda Tapi Berpihak Kepada Masa Depannya Sering Sekali Kita Disalah Mengerti Begitu Kita Mengambil Satu Keputusan Yang Tidak Memihak Kebutuhan Orang Atau Jiwa Yang Kita Layani Hari Ini Dan Membuat Jiwa Itu Mungkin Protes Teriak Ngomongin Anda Dan Seterusnya Tidak Setuju Sama Anda Bapak Ibu Saudara Siap Tapi Kalau Anda Memikirkan Dan Memutuskan Itu Untuk Masa Depan Jiwa Yang Anda Layani Dan Akhirnya Anda Tidak Bisa Menyenangkan Semua Orang Yang Anda Layani Dari Kebutuhan Dagingnya Yaudah Anda Siap Perhatikan Kalau Kita Sudah Ada Di Level Itu Saudara Anda Belum Punya Bapak Ibu Saudara Dan Saya Belum Punya Emosional Yang Secur Apa Jadinya Kita Akan Memimpin Kita Akan Melayani Jiwa-jiwa Itu Berdasar Apa Insecurity Kita Akhirnya Tumbuh Nggak Mereka Tumbuh Sih Tapi Tumbuh Dari Racun-racun Insecurity Kita Juga Saudara Maka Biarkanlah Ketika Kita Bagi Rohani Terus Ditempa Sama Hikmat Tuhan Sama Didikan Tuhan Supaya Kita Meninggalkan Cara-cara Yang Lama Kita Menanggalkan Yang Tidak Sempurna Itu Menjadi Yang Sempurna Supaya Hidup Bapak Ibu Saudara Dan Saya Itu Betul-betul Pure It's All About Jesus Semua Bicara Tentang Yesus Bukan Bicara Bicara Tentang Kita Kalau Bicara Tentang Kita Pasti Jemaat Atau Jiwa-jiwa Itu Banyak Ditakuti Kamu Jangan Begini Kamu Jangan Begitu Kamu Jangan Ikuti Itu Kamu Jangan Ikuti Ini Nanti Sesat Kamu Ini Kamu Itu Tapi Kalau Anda Secure Anda Bisa Wise Anda Bisa Bicak Banyak Orang Yang Datang Tanya Kepada Saya Saya Mau Ikut Ini Boleh Enggak Kak Saya Mau Ikut Ini Boleh Enggak Kenapa Kamu Ikut Itu Karena Saya Butuh Ini Oke Saya Enggak Perlu Takut Kehilangan Orang Orang Atau Jiwa-jiwa Yang Tuhan Pertemukan Kenapa Jiwa itu Milik Tuhan Tapi Bukan Berarti Terus Cuek Aja Gitu Gak Dimentain Gak Juga Selama Jiwa itu Dipercayakan Maintain Dengan Baik Dengan All out Dengan Hati Yang Excellent Sama Tuhan Tapi Kalau Sampai Jiwa itu Mau Belok Kesana Mau Ini Saya cuman Bilang Gini Prinsip Saya Gini Saya Belajar Menjadi Rumah Saya Belajar Menjadi Rumah Buah Jiwa-jiwa Yang Tuhan Percayakan Kalau Sampai Orang Itu Pergi Dari Rumah Itu Saya Mau Lihat Bahwa Orang Itu Sedang Ditugaskan Sama Tuhan Di Daerah Lain Ditempatkan Di Tempat Yang Jauh Lebih Baik Tapi Kalau Jiwa Itu Karena Memang Keluar Kayak Anak Terhilang Itu Saya Mau Bilang Sama Jiwa-jiwa Itu One Day Kapanpun Kamu Pulang Go Home 24 Jam Pintu Terbuka Buat Kamu Ya Karena Apa Saudara Allah Kita Berlaku Sedemikian Juga Sama Kita Tapi Kalau Jiwa Kita Tidak Secure Saudara One Day Kalau Kita Bertumbuh Bersama Sama Terus Akhir Orang Kita Layani Diangkat Lebih Cepat Yang Ada Iri Hati Nanti Akhirnya Nusuk Sana Nusuk Sini Oh Tau Nggak Dia Dulu Ya Zaman Dia Susah Saya Yang Mentorin Saya Yang Gini 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 Tapi Sekarang Dia Udah Bisa Bertumbuh Sendiri Lupa Sama Saya Itu Jiwa Yang Gak Secure Saudara Bisa Bayangin Ketika Orang Ini Pamit Sama Kita Baik Baik Kita Takut-takut Eh Jangan Loh Kamu Kalau Nanti Keluar Oh Kamu Bisa Nanti Lebih Ini Lagi Lebih Itu Lagi Kenapa Gak Secure Jadi Betapa Pentingnya Bapak Ibu Serah Mengalami Satu Pembaharuan Karakter Kita Emosional Kita Saya Beberapa Hari Lalu Waktu Habis Olahraga Biasa Aktivitas Saya Itu Gitu Kemudian Minum Kopi Sama Makan Kue Kalau Ada Kalau Enggak Ada Buah Atau Apapun Saya Tulis di Story Instagram Saya Saya Lagi Minum Renung Terus Tiba-tiba Ada Terlibat Percakapan Dengan Saya Percaya Itu Tuhan Apa Yang Kamu Lihat Tentang Regenerasi Regenerasi Itu Pasti Generasi Yang Baru Akan Jauh Lebih Baik Tuhan Good Sama Seperti Aku Memandang Musa Dengan Joshua Kaleb Dan Seterusnya Oke Kalau Kamu Punya Pemikiran Begitu Sikap Kamu Terhadap Generasi Penerus Kamu Gimana Dia Pasti Akan Jauh Saya Tidak Langsung Jawab Itu Saya Mikir Dulu Kenapa Saya Masih Karena Saya Tidak Yakin Jujur Tidak Yakin Karena Generasi Millenials Generasi Yang Bawah Bawah Kita Ini Hari Ini Saudara Mohon Maaf Memang Daya Juangnya Rentan Sekali Daya Juangnya Lemah Sekali Tapi Kita Tidak Boleh Apatis Kayak Gitu Jadi Ketika Saya Bila Ya Sih Saya Percaya Tuhan Karena Seperti Saya Memandang Oke Udah Percakapan Hanya sebatas Itu Tapi Menjadi Perenungan Saya Iya Penyakit Generasi Itu Adanya Dimana Sudah Kesombongan Merasa Generasi Kita Lebih Baik Paling Baik Kita Meng-underestimate Generasi Di bawah Kita Akan Jauh Lebih Baik Karena Kita Melihat Kekurangannya Bukan Melihat Potensinya Padahal Semua Kalau Di tangan Tuhan Semua Pasti Akan Dibuat Baik Dan Kita Harus Siap Punya Hati Secure Dimana Gini Tuhan Nulis Di Alkitab Yesus Jadi Pondasinya Jadi Batu Penjurunya Para Rasul-rasul Itu Menjadi Apanya Menjadi Pondasi Juga Anda Dan Saya Menjadi Tembok Saudara Bangunan Itu Belum Selesai Selesaianya Ketika Ada Atap Ada Isinya Segala Macem Siapa Yang Bakal Mengisi Itu Semua Saudara Generasi Di Bawah Kita Salah Satu Pemikiran Saya Gini Bapak Ibu Saudara Mungkin Ini Sesuatu Hal Yang Jauh Atau Enggak Relevan Tapi Ijinkan Saya Bercerita Kenapa Pada Akhirnya Saya Mau Menerima Pelayanan Generasi Atau Pelayanan Anak Anak Muda Ini Yang Dimana Sorry To Sebetulnya Kalau Orang Mau Cari Soal Penghidupan Salah Tempat Karena Kalau Pelayanan Generasi Itu Benar-benar Justru Kita Harus Jadi Sumber Ya Gak Ada Motivasi Apa-apa Segala Macam Karena Kalau Anda Mengharapkan Persembahan Dari Anak Anak Apa Yang Anda Mau Terima Saudara Mereka Masih Bergantung Sama Orang Tuanya Ya Nah Ketika Saya Memutuskan Itu Salah Satu Pemikiran Saya Gini Saya Awalnya Gini Saya Terlalu Enjoy Dengan Generasi Saya Dan Generasi Yang Di Atasnya Pelayanan Pelayanan Ya Kalau Kita Bicara Tentang Tuhan Bicara Tentang Hidup Itu Relate Nyambung Tapi Ketika Kita Geser Kebawah Ya Omongnya Kok Nggak Nyambung Ada Kelemahan Di Situ Kayaknya Saya Berpikir Gini Kalau Kita Tumbuh Saudara Kita Nggak Terjun Kebawah Terus Kalau Saya Nanti Bunyi Anak Siapa Yang Bawa Anak Anak Saya Kepada Tuhan Kalau Saya Nggak Bangun Generasi Di Bawah Saya Sih Sekali Ini Mungkin Sesuatu Yang Sederhana Tapi Ini Menjadi Salah Satu Pemikiran Kuat Saya Untuk Oke Tuhan Kalau Saya Melayani Jiwa-jiwa Di Bawah Saya Saya Sedang Menyelamat Generasi Saya Juga Nantinya Let's Say Kalau Saya Nggak Ada Saya Sudah Dipanggil Dulu Anak Saya Punya Komunitas Komunitas Dari Mana Apa Yang Kita Tanem Buat Dibawah Kita Dibawah Kita Akan Nanem Dibawah N Pernah Nggak Bapak Ibu Saudara Berpikir Hal Yang Sama Saya Tanya Coba Renungkan Kalau Anda Nggak Mikir Yang Dibawah Ternyata Turunan Turunan Bapak Ibu Saudara Warisan Bapak Ibu Saudara Gimana Cara Mereka Tumbuh Banyak Generasi Yang Memikirkan Generasinya Sendiri Yang Penting Aku Bertumbuh Yang Penting Aku Kenal Tuhan Masih Berjalan Di Bill Yang Pertama Ini Saya Selalu Bila Sama Teman-teman Yang Muda Muda Gitu Di Jos Gitu Gini Saya Cerita Hal Yang Sama Kok Kenapa Sih Kami Mau Berbagi Hidup Sama Kalian Kami Mau Melayani Generasi Kalian Supaya Apa One Day Kalau Tuhan Percayakan Anak Turunan Saya Saya Punya Satu Wadah Saya Kan Kenalkan Generasinya Kalian Karena Enggak Mungkin Nanti Waktu Anak Saya Nanti Bertumbuh Saya Sendiri Akan Memimpin Dia 100% Dia Akan Butuh Orang-orang Seumuran Nah Siapa Dia Ya Kalian Apa Yang Kita Bangun Di Dalam Hidup Kalian Bangun Di Generasi Yang Di Bawahnya Kalian Dan Terus Dan Terus Sehingga Apa Yang Terjadi Tongkat Estafet Pertumbuhan Ini Akan Terus Nyambung Ya Pak Tapi Saya Sudah Kelewatan Terlalu Jauh Gapnya Anda Punya Lutut Ada Petik Ya Maksudnya Anda Bisa Berdoa Ini Saya Mau Cerita Satu Kesaksian Bu Monica Bangun Ini Kan Salah Satu Mentor Di Satu Yayasan Panti Asuhan Di Medan SOS Awal Saya Terjun Melayani Tapi Kemudian Saya harus Berpikir Bahwa Ini Tidak Bisa Saya Terjun Terus Saya Dekatkan Pelayanan Pelayanan Ini Kepada Umur Yang Dekat Dengan Jiwa Yang Di Yayasan Tersebut Makanya Setelah Itu Running Berjalan Akhirnya Anak Anak Muda Ini Yang Melayani Tapi Bayangkan Kalau Anak Didiknya Ibu Monica Bangun Ini Tidak Dekat Dengan Usia Mereka Akan Kesulitan Betul Nih Mumpung Bu Monica Di Sini Ada Ibu Punya Kesulitan Gak Untuk Gimana Caranya Supaya Anak Ini Anak Yang Beliau Tampung Yang Beliau Asuk Kan Backgroundnya Haleluyah Saya Mendengar Sendiri Saya Melihat Sendiri Dengan Mata Kepala Sendiri Tahun 2020 2020 Ijinkan Untuk Hadir Kesana Melihat Ya ampun Ada Bayi Yang Dibuang Disampah Segala Macem Anak Anak Yang Terbuang Anak Anak Yang Tertolak Coba Kalau Nggak Ada Generasi Yang Melayani Pusing Nggak Sebagai Orang Tua Sebagai Pembina Pusing Nah Saya Ajak Bapak Ibu Saudara Semua Berpikir Kesini Supaya Apa Mulai Berpikir Anda Sebagai Orang Yang Didewasakan Sama Tuhan Memikir Mulai Yang Lebih Di Atas Lagi Mulai Memikir Dengan Jauh Amin Bahwa Hidup Kita Bukan Kita Lagi Yuk Geser Ke Zona Yang Tidak Nyaman Tapi Jangan Lepas Dari Zona Aman Zona Aman Pasti Kita Harus Berada Dalam Zona Amannya Tuhan Tapi Oke Bergeser Zona Yang Tidak Aman Apa Zona Yang Tidak Nyaman Bicara Tentang Sesuatu Yang Mungkin Ya Sama Kok Disuruh Milih Saudara Dulu Saya Gini Melayani Di Kantor Kantor Itu Agak Susah Kenapa Saya terbiasa Ngomong Lama Giting Sedara Bisa Jelasin Dengan Leluasa Di dalam Kelas Pembuli Dan Punya Waktu Sejam Sejam Setengah Bahkan Dua Jam Atau Bahkan Lebih Jadi Jadi Ngomong Kesana Kemari Itu Enak Tapi Ketika Pelayanan Di Kantor Kantor Itu Mulai Dikasih Pak Waktunya Setengah Jam Mulai Garu-garu Kepala Aduh Gimana Cara Ngomong Setengah Jam Dengan Pesan Yang Harus Disampaikan Dan Mereka Pulang Bisa Mendapat Kebenaran Firman Awalnya Stress Jujur Stress Kenapa Jadi Tertuduh Aduh Orang Ini Denger Nggak Selama Setengah Jam Kalau Saya Kasih Materi Pemuridan Muntah Iya Dong Terlalu Berat Lagi Orang Lagi Gerja Lagi Break Suruh Baca Firman Kan Gitu Kan Belajar Firman Jadi Harus Dikasih Apa Sesuatu Yang Light Sesuatu Yang Sederhana Simple Tapi Itu Bisa Dipraktekin Saya Berpikir Dan Mulai Lagi Pelayanan Dengan Anak 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 Muda Juga Dimana Punya Kesulitan Yang Tersendiri Pada Saat Itu Tuhan Ngajarin Supaya Kita Ninggalin Sunan Nyaman Siapapun Jiwa Yang Kita Layani Ayo Aja Kita Bisa Diterima Dalam Beberapa Generasi Amen Itulah Menjadi Dewasa Dimana Kita Nggak Milih Milih Apa Yang Tuhan Mau Kita Jalan Kemudian Ayat Yang Terakhir Buat Hari Ini 2 Korintus 2 14 Tetapi Manusia Duniawi Tidak Menerima Apa Yang Berasal Dari Roh Allah Karena Itu Hal Itu Baginya Adalah Suatu Kebodohan Dan Ia Tidak Dapat Memahaminya Sebab Hal Itu Hanya Dapat Dinilai Secara Rohani Tetapi Manusia Rohani Menilai Segala Sesuatu Tetapi Ia Tidak Dinilai Oleh Orang Lain Jadi Bedanya Bapak Ibu Saudara Manusia Rohani Itu Mulai Bisa Menangkap Sesuatu Hal Yang Dari Roh Allah Amin Nanti Kita akan Bicara lagi Di sesi Berikutnya Bagaimana Kita Memakai Apa Namanya Panca Indra Roh Kita Untuk Menangkap Untuk Mendengar Untuk Melihat Dengan Panca Indra Manusia Roh Kita Amin Oke Bapak Ibu Saudara Hari Cukup Sampai Disini Dulu Mungkin Kalau Ada Yang Mau Bertanya Saya Buka Satu Pertanyaan Karena Udah Jam Segini Ada Yang Belum Nangkap Tadi Baik Kalau Tidak Ada Tidak Bapak Baik Kita Akan Bersatu Dalam Doa Mari Kita Sama Sama Bersihati Bapak Terima kasih Kami Mengucap Syukur Untuk Berkat Pada Siang Hari Ini Kami Dimandikan Dengan Air Yang Hidup Kami Dimandikan Dengan Firman Kau Bahkan Pola Berpikir Kami Sekarang Sesuai Dengan Kedewasaan Kami Sesuai Dengan Tingkat Dimana Kami Berada Dimana Tuhan Yesus Berada Pimpin Kami Terus Tuhan Untuk Memiliki Kedewasaan Untuk Memiliki Kematangan Boleh Mengalami Satu Pertumbuhan Yang Hidup Di Dalam Engkau Karena Pada Dasarnya Kami Makhluk Makhluk Roh Yang Hidup Kau Hidupi Kami Dengan Firman Dengan Kehidupan Yang Berasal Daripadamu Dan Supaya Hidup Berlimpah Dan Dapat Dirasakan Oleh Orang Lain Sehingga Jiwa Yang Kau Temukan Tuhan Kami Boleh Mentransfer Hidup Kami Boleh Bermultiplikasi Sehingga Bumi Penuh Dengan Kemulian Allah Terima Kasih Bapak Untuk Hari Ini Biarlah Roh Kudus Yang Pimpin Kami Untuk Menghidupi Firman Yang Kami Telah Dengar Dan Firman Itu Betul-betul Berakar Kuat Dan Menghasilkan Buah Serta Bertumbuh Mencapai Tingkat Kedewasaan Tuhan Di Dalam Nama Yesus Biarlah Berkat Tercurah Buat Anak Anak Boleh Memakari Keluarga Keluarga Ini Dan Persekutuan Dengan Engkau Selalu Terjalin Dimanapun Dan Kapanpun Terima kasih Bapak Dalam Nama Yesus Kami Sudah Berdoa Dan Ucap Syukur Haleluya Amen Silahkan Buka Kameranya Bapak Ibu Saudara Terima kasih Pak Aku